Ini anime apa powerpoint dah? Kenapa dah animasinya kayak gitu? Tapi, hurrah! Halo undergamers, para wibu di Nihal. Selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yame. Dan selamat datang di acara wibu lokal. Acara kan membahas anime manga dan jepangan lainnya. Jadi, hari ini, aku mau membahas anime yang tayang di Netflix pada bulan April ini. Anime ini berjudul ORA 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 ORA! Nggak, nggak, nggak. Bukan itu judulnya. Tapi judulnya Goku Shifudo. Jadi, anime dengan judul Goku Shifudo ini bercerita tentang seorang legenda Yakuza yang dijuluki The Immortal Dragon yang bernama Tatsu. Tapi sayangnya, sang legend ini berhenti dari dunia Yakuza. Dan sekarang, dia lebih memilih jadi bapak rumah tangga yang melayani istrinya dan mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, belanja, dan lain-lain. Singkatnya, untuk biar padat, mantan Yakuza ini sekarang memiliki kehidupan jadi bapak-bapak rumahan pada umumnya. Tapi, yang membuat anime ini menjadi kocak adalah dia mengerjakan segala pekerjaannya dalam menjadi bapak rumah tangga pakai gaya Yakuza. Anime ini punya bagian yang bagus dan punya bagian yang kurang. Apa aja? Ayo kita bahas pelan-pelan. Pertama, cerita. Untuk cerita, sebenarnya ini cerita komedi banget. Dan bisa dibilang lucu banget. Kenapa bisa lucu? Karena premisnya aja udah lucu gitu. Dimana ada mantan Yakuza yang ditakuti oleh banyak orang tiba-tiba dia pensiun dan beralih profesi menjadi bapak rumah tangga yang bergaul sama ibu-ibu komplek. Ya, tipikal komedi pada umumnya. Ada ekspetasi terus dipatahkan. Kita berekspetasi kalau Yakuza itu sangar dan menakutkan. Tapi di sini dia malah ngumpul sama ibu-ibu dan ngerumpi bareng ibu-ibu. Atau juga komedi dimana dia dikejar polisi karena melakukan hal yang mencurigakan. Tapi sebenarnya dia cuma sedang ngerayakan ulang tahun orang doang. Komedinya ya gitu-gitu aja. Dimana kita dibuat berekspetasi sesuatu tentang Yakuza. Ternyata dia melakukan hal normal ibu-ibu pada umumnya. Ya, maksudnya ibu-ibu rumah tangga gitu. Komedinya ya gitu-gitu aja. Dimana kita dibuat berekspetasi sesuatu tentang Yakuza. Tapi ternyata dia melakukan hal-hal normal yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga pada umumnya. Yang lucu juga dari cerita ini adalah meskipun Tatsu adalah mantan Yakuza yang sudah berubah menjadi bapak-bapak rumah tangga. Dia tetap menerapkan ilmu Yakuza-nya. Kayak misalnya dia melakukan kesalahan ketika melayani istrinya. Dia langsung berusaha untuk memotong jarinya sendiri atau hara kiri. Menurutku cerita anime kayak gini itu taruhan banget. Karena lama-lama semua pola komedinya bakal ketebak. Aku secara personal masih bisa menikmati anime ini karena durasinya singkat. Gak sampai 15 menitan dah. Dan kasarannya, ya kasarannya sekitar 15 menitan. Dan juga dalam satu season ini baru 5 episode. Yang kedua, animasi. Untuk animasi di anime ini, aku gak tau kenapa anime ini kerasa aneh banget gitu rasanya. Begitu aku ngeliat animasinya, aku langsung mikir. Ini anime apa PowerPoint dah? Kenapa gini animasinya gitu? Aku gak tau animasi ini sengaja dibuat kayak gini. Emang karena kekurangan budget? Atau karena mau dibikin kayak gini aja? Gaya animasi kayak gini itu pernah dipakai di anime Ping Pong The Animation. Dan menurutku itu lumayan bagus kalau di anime Ping Pong itu. Tapi kalau di sini entah tujuannya apa, tapi animasinya dibuat kayak gitu, tapi versi biasa aja. Coba kalian bandingkan Ping Pong The Animation. Itu gambaran tangannya bagus, men. Sedangkan di anime ini kerasa B aja gitu. Malah keliatannya aneh. Aku ngerasa anime ini bener-bener kayak PowerPoint. Yang mungkin lebih tepatnya kayak motion comic. Tapi meskipun animasinya kayak gini, menurutku cocok aja sama gaya komedi animenya. Aku gak tau apakah kalau dibikin animasi normal bakal lucu atau enggak. Cuma tetap aja, di mata aku animasinya keliatan aneh sih. Apalagi kalau mau dibandingkan sama anime-anime yang keluar pada tahun ini. Tapi karena aku pernah melihat animasi yang gaya animasinya kayak gini, dan jokesnya masuk-masuk aja, jadi aku gak merasa terganggu-terganggu banget gitu. Cuma tetap aja kerasa aneh. Selanjutnya voice actor atau Seiyu. Untuk voice actor, aku gak ada keluhan sama sekali. Ini voice actornya jago banget dah. Bener, jago banget. Sumpah, yang meranin Tatsu itu gayanya kayak bener-bener kayak Yakuza gitu. Begitu dia ngomong, hurrah, hurrah gitu, itu keliatan bagus loh. Kelihatan bener-bener pas. Walau garang, tapi bikin ketawa gitu. Garang-garang lucu. Nama voice actornya itu kalau gak salah kayak Jiro Suda. Gitu cara bacanya kalau gak salah. Dia itu merankan tokoh Kobayashi di Domestic Nakanojo. Kalian ingat yang Yakuza ngondek di sana? Masa gak ingat? Ya, itu dia yang meranin itu. Ya, gokil sih ini Seiyu emang. Terus dia juga meranin Atomic Samurai di One Punch Man. Dan kalian tahu seberapa sangarnya Atomic Samurai. Jadi, untuk voice actor, ini cocok banget dah. Karena dia beberapa kali juga memerankan peran yang sangar gitu, men. Gaya-gaya Yakuza gitu. Yang bikin anime ini lucu, ya, ya, acting dari voice actornya itu, acting dari Seiyu-nya, apapun situasinya, logat-logat ala Yakuza itu pasti keluar. URRAH! Aku gak tahu ini masuknya gaya acting apa, tapi kayaknya ini masuknya deadpan deh. Dimana dia berekspresi sama terus di segala situasi. Ya, kayaknya gitu dah. Kalau aku salah, silahkan dimenarkan. Dan yang keempat, sekaligus terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah, anime ini sebenarnya anime yang bagus, cuma kurang di animasinya doang. Itu doang, bener. Itu menurutku ya. Anime ini ketolong banget sama voice actornya, atau ya ketolong sama Seiyu-nya lah. Jadi ya, anime ini masih layak tonton gitu. Toh durasinya juga gak panjang-panjang banget, tapi nontonnya di Netflix. Netflix, come on. Kapan kita ngobrol-ngobrol bareng? Netflix, I see you. You see me, I wish. Yaudah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Linsonsudio dan klik tombol loncengnya. Kenapa? Biar kalau kami upload video baru, keluar notifnya di HP kalian. Jadi kalian gak nanya-nanya lagi, kapan si ini upload, kapan si itu upload. Kalian subscribe aja dan lihat aja notifnya yang muncul. Dan aku memberi terima kasih buat para donator setia. Dan ini dia orang-orangnya. Orang-orang tadi adalah orang-orang yang sudah sawerin duitnya buat aku, saat aku livestream di Clean Sound Live. Makanya, kalian datang ke Clean Sound Live dan subscribe to Clean Sound Live. Dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, jadi gak nanya-nanya, kapan livestream, kapan livestream. Dan kalau kalian mau ngeliat editor Clean Sound lagi ngapain, kalian bisa follow Instagram-nya di sini. Sekaligus, kalau kalian ngeliat Instagram-nya, kalian tanya, kenapa lampu bisa nyala? Yaudah, mungkin ditunjuk dulu. Terima kasih sudah support para Indogamers. Terima kasih banyak. Stay Clean and Sound. Dadah. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.